Halo semuanya, selamat datang kembali di Chowdictive Di video kali ini saya akan membahas salah satu fitur dari game Harvest Moon Back to Nature Yaitu adalah fitur bersiul Sebagian dari kita sudah tahu ya bahwa di Harvest Moon Back to Nature kita bisa bersiul Yaitu dengan menekan tombol L1 dan L2 Nah namun fungsinya untuk apa? Mari kita akan bahas ya Yang pertama ini adalah untuk memanggil anjing peliharaan kita Ya, jadi kalau misalnya kalian anjingnya ada di luar gitu terus kalian bingung nyarinya gimana Kalian tekan saja L1 nanti akan ada suara anjing menggonggong Nah itu adalah anjing kita dan dia akan mendekati kita Nah ini tergantung dari umur anjingnya juga ya Kalau misalnya anjingnya baru di tahun pertama dan musim pertama itu dia gak akan langsung mendekati kita Dan semakin berganti musim kan anjing semakin besar tuh Nah dia semakin mengerti dengan fungsi dari siulan itu Akan tetap ya apabila anjingnya terperangkap di kebun Itu artinya dia tidak bisa mendekati kita Maka dari itu anjing peliharaan kita ini jangan sampai diliarkan gitu di kebunnya Bisa bahaya juga Yang kedua untuk memanggil kuda Nah untuk memanggil kuda ini Tombol yang harus di tekan adalah L2 Berbeda dengan anjing Karena kalau kuda ditekan L1 dia tidak akan merespon Sedangkan kalau kita tekan L2 dia akan merespon Meluarkan suara Setelah itu dia akan berlari menuju kita Nah cara ini biasanya kita gunakan Kalau misalnya mau masukin kuda ke dalam kandang apabila hujan Dan bisa juga untuk memanggil kuda untuk mengeluarkan dari dalam kandang Dan yang ketiga adalah untuk memanggil penduduk Ya lebih tepatnya bukan memanggil tapi untuk memberhentikan penduduk Jadi kan kalau Jadi kalau misalnya kalian mau ngasih barang gitu kan Si orang itu lagi jalan sedangkan tidak terkejar Kalian bisa bersiul ke arah penduduk Nah itu bisa dengan L1 bisa juga dengan L2 Setelah itu dia akan berhenti Dan setelah itu baru kita boleh berbicara Boleh mengasih hadiah atau ditinggalin juga gak apa-apa Tapi ini tidak bisa di awal tahun ya Kalian butuh dekat dengan penduduknya Jadi minimal ngobrol atau ngasih hadiah gitu ya kan Dengan begitu Ketika kalian bersiul Maka dia akan berhenti dari jalannya Dan akan luar tanda tanya Setelah itu baru deh kita bisa ajak ngobrol Lalu kasih hadiah dan yang nanti tinggalkan Itu kayak tadi Oke itu saja untuk video singkat kita kali ini Terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan sampai bertemu di video CodicTV yang berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!